Jadi sebetulnya, saya nguping tadi, hersan, segala macam bilik, tetapi hal yang sifatnya kuantitatif, saya tidak peduli lagi itu. Karena buat saya, pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah, tapi pemilihan pejuang politik. Pemilihan, ya itu dasarnya kan. Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru, apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur adalah hal biasa saja, apa-apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita menahai itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia tidak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu, supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala masjaman di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan, fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia. Penanda baru tuh yang lama-lama yaudah, Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomong-ngomongin, pertimbangin Kaisang segala macem. Nggak ada soal di situ. Kali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Juga itu pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Yang penting di Kepala Rakyat Jakarta, Yuntor Rakyat Indonesia, kita, Anda, ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu. Bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN. Nggak ada urusan dengan APBN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat. Di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat S.Jet, hari-hari di Jakarta semakin panas. Bukan cuma cuaca, tapi konstelasi politik semakin berkembang. Karena Jakarta, epicentrum Indonesia. Bicara Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta adalah bicara Indonesia. Apalagi kalau nanti presidennya sudah pindah ke IKN. Ya pusat pemerintahan di Penajam Pasir. Tapi di Jakarta, pusat bisnis, pusat gosip, pusat informasi, pusat segala macam ada di Jakarta. Jadi tentu menjadi sangat fundamental, pentingnya. Apalagi bagi Indonesia yang lebih baik ke depan. Tentu yang dilihat adalah etalasenya. Etalasenya adalah Jakarta. Maka kita melihat hari-hari ini, Anies Baswedan ketika memutuskan akan kembali menjadi calon gubernur di Jakarta. Maka berbagai pihak gelagapan, pontang-panting sampai kebingungan siapa yang harus melawan Ridwan Kamil. Siapa yang harus melawan Anies. Sehingga Ridwan Kamil lah muncul namanya. Padahal Ridwan Kamil sendiri ragu. Dia bisa menang gak ya di Jakarta? Nah, ini menjadi persoalan sangat serius buat KIM, Koalisi Indonesia Maju. Mengingat mereka tentu ingin juga memenangkan pilkada di berbagai daerah. Tapi di sisi lain, ini kita melihat bahwa KANS hari ini, Anies untuk menang itu begitu terbuka sangat lebar. Kenapa? Bahwa Jakarta sangat penting. Jakarta itu adalah perubahan. Maka harus dipimpin oleh pejuang perubahan. Nah, kalau kita lihat ada yang menarik ya. Ketika seorang Riza Patria ditanya di podcastnya Akbar Faisal Ansensor. Ditanya, apa kelemahan Anies? Kan dia pernah menjadi wakilnya Anies ya. Dan dia sekarang ada di Gerindra. Kubu yang berbeda dengan kubunya Anies di Pilpres kemarin. Itu luar biasa. Gak keluar itu. Gak terucap. Ini potongan pendek di sini. Tapi kalau sahabat S.J.T. pengen tahu versi fullnya. Lihat saja video terbaru dari Akbar Faisal Ansensor. Sampai ujung gak ngomong-ngomong. Gak bisa dia. Gak tahu apa kelemahan Anies. Pasti ada. Ada pasti. Ya, namanya manusia. Anies kan bukan malaikat. Pasti punya kelemahan. Tapi dalam konteks dia sebagai pemimpin. Apalagi di Jakarta. Riza Patria kesulitan. Ngomongnya. Kesulitan bicaranya. Kesulitan menyampaikannya apa. Jangan-jangan memang. Kalaupun ada ya itu tidak terlalu signifikan. Coba kita lihat. Ini dikenal sebagai forum yang tidak punya terlalu banyak bahasa-bahasa. Mohon sampaikan kepada kami. Apa kritik Anda yang paling relevan untuk kepemimpinan seorang Anies? Karena nantinya kalau dia menjadi gubernur. Itu dia tidak mewakili dirinya saja. Termasuk saya. Saya KTPD ke Jakarta nih. Saya pengen ada sesuatu yang baru. Nah, sebagai mantan pendampingnya. Apa kritikan NT Bro yang paling relevan untuk itu? Nah, kritik ya. Ditanya kritiknya apa? Berarti kritik itu identik pada kekurangan. Kekurangan Anies apa? Kalau saya ditanya kekurangan Anies, saya bisa bicara. Dalam berbagai video sebelumnya pernah saya sampaikan juga. Tapi ini dari seorang Riza Patria. Kita dengarkan jawabannya. Mas Asis tadi udah ngomongin soal ini? Belum. Oh, belum. Kok dimulai dari gue? Pertanyaannya pas untuk Bang Reza. Karena soal kepemimpinan. Jadi lebih banyak. Anies ini luar biasa. Pinternya. Diplomasinya. Dulu saya bangga Pak SBY. SBY itu ngomong bagus, sistematis. Anies lebih baik dari Pak SBY. Dulu saya bangga pada Pak SBY yang ngomongnya sistematis. Anies lebih bagus dari Pak SBY. Ditanya kritik. Malah yang diomong kelebihannya. Bicaranya. Kita harus akui. Semua orang akui itu. Pinter merangkul, bahasa basi. Baguslah Anies. Baguslah semuanya. Visinya. Bikin programnya. Mungkin Mas Anies kurangnya apa ya? Mungkin kurangnya ya sedikit saja. Mungkin kurangnya sedikit saja. Nah kemudian. Nanti ya. Kalau penasaran masuklah ke videonya Akbar Faisal. Akhirnya dia berpindah topik. Membahas Pak Prabowo segala macam. Sehingga Akbar Faisal bilang. Loh Prabowo sudah clear. Ini yang ditanya Anies. Gimana Anies? Kemudian bicara kemana-mana lagi. Akhirnya Akbar Faisal ya sudah lah. Kalau memang gak bisa menyampaikan ya sudah. Kita ganti topik. Kurang lebih begitu lah. Nah. Ya saya kira ini sebuah testimoni. Ditanya kritikan karena tidak ada. Yang jawab malah pujian. Oke itu satu ya. Kemudian. Tidak kalah menarik juga. Ketika kita melihat bagaimana. Penjelasan dari seorang Rocky Gerung. Dalam dialognya bersama Bang Mardani Alisera. Dan kawan-kawan yang lain. Di PKS TV. Seperti biasa ini cuplikannya saja. Mau lebih lengkapnya silahkan masuk ke channel PKS. Atau di channelnya Mardani Alisera. Saya yakin juga ditayangkan. Karena itu kalau tidak salah. Pengelolanya timnya Bang Mardani. Saya sempat tuh satu kali menggantikan. Hostnya. Yang gak bisa saya gantikan. Jadi host. Tempoh hari itu siapa narasumbernya. Rocky Gerung dan. Lupa saya. Lagi kita lihat saja ya videonya. Tapi saya berubah pikiran ya. Berubah pikiran. Karena tadinya saya mau boykot nih PKS. Karena gak berani nyalonin pejuang. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya. Saya nguping tadi. Hersan. Segala macam bilik. Tetapi. Hal yang sifatnya kuantitatif. Saya tidak peduli lagi tuh. Karena buat saya. Pilkada DKI itu. Bukan pemilihan kepala daerah. Tapi pemilihan pejuang politik. Pemilihan. Ya itu dasarnya kan. Jadi harus dianggap. Bahwa ini satu ujian baru. Apakah Anies menang atau kalah. Tetapi dia mesti ada di situ. Sebagai pejuang politik. Bukan sebagai gubernur. Gubernur adalah hal biasa aja. Apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik. Kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita menangai tuh. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia gak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu. Supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota. Tapi ini tetap ibu kota politik. Ibu kota bisnis. Ibu kota kebudayaan. Ibu kota rumor. Ibu kota gosip. Segala macam. Sudah ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan. Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia. Penanda baru tuh. Yang lama-lama yaudah. Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomong-ngomongin, pertimbangin Kaisang segala macam. Tukar kolom. Nggak ada soal di situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Kalau itu yaudah nanti gue jadi juru bicara tim kampanye PKS. Bukan tim kampanye Anies ya. Tim kampanye PKS itu. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nggak dengan ini. Mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di Kepala Rakyat Jakarta, Yunto Rakyat Indonesia, kita, Anda, ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu. Bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN. Nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih. Bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi. Sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik. Pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Rituan Kamil ya nggak ada. Rituan Kamil nggak punya kualitas itu. Atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang malah. Itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu. Dan kita mesti terang-terang dikatakan. Bukan saya anti Pemilihan Kamil, saya disini juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2004 ke-2009 adalah pejuang. Itu aja titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah saya mau dengar itu, dilanjutkan ide-ide soal desa Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif. Tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Rituan Kamil. Baik, Muroki, apa yang agenda perjuangan yang spesifik yang harus nanti dirusung oleh Pak Anies di DKI bila beliau? Keterbukaan sistem politik, keterbukaan informasi, kejujuran dalam mengucapkan janji, kan semua itu adalah soal etik, soal value, soal moral. Kan cuma itu yang akan jadi penanda baru dari kebebindahan baru, kan? A new kind of leadership, itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya itu yang ingin kita jadikan juga momentum ke semua daerah tuh. Supaya semua daerah ikut. Yang akan kita pilih sebagai gubernur nanti di November nanti, atau wali kota, atau bupati, adalah mereka yang ingin berjuang gitu. Jadi pejuang yang dipilih, bukan pemimpin daerah tuh. Pemimpin daerah tuh mudah disurvey bisa, dikasih uang juga bisa. Tetapi mental pejuang ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Untuk menegakkan kembali lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Untuk menghasilkan kepimpinan internasional, kepimpinan yang mampu untuk melihat bahwa Indonesia itu ada di dalam kawasan yang bergolak secara ekonomi, secara politik, segala macam. Itu intinya tuh. Jadi kata Koncija kurang lebih inilah, Anies kita tugaskan, ini bahasanya Roki nih. Untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Karena bicara Jakarta tadi, itu adalah ibu kotanya informasi, ibu kotanya kebudayaan, ibu kotanya segala macam. Kalaupun jadi, ibu kota pemerintahannya bergeser ke Penajam Pasir. Jakarta tetap menjadi epicentrum, maka satu yang menjadi perjuangan kita bersama adalah etik dan value yang dibawa oleh Anies Baswedan. Yang itu sudah hilang dari para politikus yang kebanyakan. Maka perjuangan kita adalah perjuangan perubahan, perjuangan value, perjuangan etik. Dan itu bisa kita mulai dari Jakarta.